Baekhyun EXO kembali terlibat kontroversi yang tidak menguntungkan bagi dirinya. Kali ini tentang mendirikan perusahaan baru hingga ia yang dikabarkan meminjam uang miliaran. Baekhyun EXO sebelumnya juga terlibat kontroversi belum lama ini terkait perlawananannya terhadap SM Entertainment terkait kontrak kerja mereka. Kontroversi yang melibatkan Baekhyun EXO ini ramai di perbincangan di situs PAN setelah seorang OP membahas hal ini. OP mengungkapkan bahwa baru-baru ini Baek yang telah pindah rumah ke salah satu kawasan paling elit yakni daerah Han Nam Dong. Namun diketahui bahwa nama pemilik rumah tersebut tidak terdaftar atas nama anggota EXO tersebut, melainkan sebuah nama perusahaan yakni One Signature, namun namanya terdaftar sebagai Insight Director. Uniknya, perusahaan yang dipimpin oleh Baekhyun ini terlihat didaftarkan pada tanggal 31 Mei lalu atau sehari sebelum meledaknya permasalahan ia dengan agensinya saat ini. Dalam pencariannya, OP juga menemukan fakta yang cukup mengejutkan yakni adanya catatan pinjaman dari tabungan bank. OP juga menjelaskan bahwa Baekhyun telah meminjam 13 miliar won untuk mendaftarkan nama perusahaannya sendiri. OP kemudian menerangkan bahwa fakta ia mendirikan perusahaan baru meski kontraknya dengan SM terus berlanjut adalah salah satu indikasi bahwa ia benar-benar bekerja sama dengan MC Mong. Lebih lanjut, Baekhyun juga dituduh telah melakukan cara-cara kotor untuk mendirikan perusahaannya mulai dari membeli real estate dari suatu perusahaan hingga dugaan menhindari pajak. Baekhyun juga disebut sebagai idol yang jahat. Ketika kontroversi CBX muncul, ia diketahui tidak hanya meminta dokumen yang diperlukan, tapi juga meminta dokumen penting selain salinan pernyataan penyelesaian dari SM dan salinan pernyataan akun. Setelah memposting artikel tentang memperbarui kontrak dan berterima kasih karena telah mempercayai saya seolah-olah saya akan tetap di SM, saya mengatakan itu. Di belakang layar, dia adalah direktur internal dan pindah ke vila setelah semua rencana selesai, tulis Hopi. Hopi juga mengutarakan alasan Baekhyun pindah selain karena mendirikan perusahaan baru adalah ia ingin memberitahu orang lain tentang siapa dirinya yang bahkan bisa hidup di lingkaran para elit. Segera setelah unggahan tersebut dirilis oleh Hopi, netizen pun berkumpul untuk memberikan komentar mereka. Baekhyun lantas menerima begitu banyak kritik setelah unggahan ini diunggah oleh Hopi. Berikut beberapa komentar netizen. Akar permasalahan ini adalah karena MC Mong. Bukankah pinjaman itu legal? Kenapa dipermasalahkan? Lalu Baekhyun akan memiliki dua agensi? Bukankah ternyata Baekhyun mengkhianati SM dan menipu Chen dan Xiumin untuk pergi ke perusahaan MC Mong? Dan menyuruhnya pindah? Buat teman-teman, jangan lupa komen dan subscribe bagi yang tidak mau ketinggalan informasi apapun seputar dunia K-pop. Sampai jumpa!